Raja Pedang, Jilid 14. Bengsan yang mengintai dari atas batu karang merasa kagum bukan main. Benar-benar hebat. Hanya sembilan orang saja mampu membasmi puluhan musuh. Akan tetapi selain kekagumannya, juga dia merasa ngeri dan bergidik. Bagaimana sesama manusia dapat melakukan pembunuhan besar-besaran seperti ini? Bengsan cukup tahu bahwa para serdadu Mongol itu mempunyai kebiasaan yang jahat terhadap rakyat, seperti yang pernah dilihatnya baru-baru ini. Akan tetapi menghadapi perang bunuh-bunuhan seperti itu, melihat manusia terpanggang oleh anak panah, orang terbakar hidup-hidup, dan melihat orang ketakutan setengah mati, dia tak kuasa melihat lebih lama lagi dan Bengsan membuang muka. Hanya sebentar saja perang ini terjadi. Siasat gerilia yang dilakukan oleh para anggota Pek Lian Pai benar hebat dan tak seorang pun di antara serdadu Mongol dapat meloloskan diri dari maut. Di pihak Pek Lian Pai, hanya tujuh orang termasuk Tan Hock dan Bengsan yang masih hidup. Yang lain tewas terkena anak panah, bahkan ada yang ikut terbakar ketika dia sibuk membakari bambu untuk menjebak musuh. Tan Hock dan teman-temannya lalu berpencaran meninggalkan tempat itu. Kau hendak kemana? Bengsan tanya Tan Hock ketika melihat anak ini agak pucat dan nampak berduka. Aku hendak pergi ke Hoasan, jawab Bengsan singkat. Mari kau ikut saja denganku. Kau akan kemasukan sebagai anggota Pek Lian Pai? Tidak. Tidak aku tidak sudi menjadi pembunuh. Tan Hock memandang heran, tetapi hanya sebentar saja lah maklum bahwa anak ini tadi merasa ngeri menyaksikan pembunuhan terhadap musuh-musuh itu. Dia menggandeng tangan Bengsan baiklah, kalau kau belum kuat perasaanmu untuk maju berperang. Mari kuantar kau ke Hoasan. Setelah apa yang terjadi di sini, amat berbahaya melakukan perjalanan seorang diri di daerah ini. Kalau kau berjumpa dengan serdadu, kau akan ditangkap, dipukul dan dipaksa mengaku di mana adanya orang-orang Pek Lian Pai. Mari kau ikut aku, mengambil jalan rahasia untuk menuju ke Hoasan. Bengsan menurut saja. Wajahnya yang cemberut dan muram dapat dimengerti oleh Tan Hock. Maka pemuda raksasa itu di sepanjang jalan lalu menceritakan keadaan dirinya dan menceritakan keadaan Pek Lian Pai juga. Semenjak kecil, oleh guruku aku sudah diikut seratakan berkecimpung dalam perjuangan melawan pemerintah penjajah Mongol. Guruku yang sudah tidak ada lagi bernama Tan Sen. Dia adalah seorang tokoh terkenal di Pek Lian Pai. Kau tahu, Bengsan, Pek Lian Pai merupakan perkumpulan kaum patriot yang anggotanya tersebar di seluruh negeri. Dengan panjang lebar Tan Hock kemudian menceritakan sepak terjang Pek Lian Pai serta kegagahan para anggotanya yang pantang mundur dan rela mengorbankan nyawa untuk membela bangsa. Bengsan yang telah banyak membaca kitab kuno, sudah banyak pula mendengar tentang riwayat para pahlawan, maka dia merasa kagum juga dan simpatinya terhadap Pek Lian Pai menjadi besar. Betapapun juga, perang bunuh-membunuh itu menyakitkan hatiku, katanya sebagai komentar. Jika membunuh seorang dua orang penjahat masih bisa kuterima. Akan tetapi puluhan orang itu, meski mereka semua orang-orang Mongol atau kaki tangan pemerintah Mongol, apakah mungkin orang sebegitu banyaknya itu jahat-jahat semua? Tan Hock tertawa lebar. Di dalam perang, tidak ada istilah jahat ataukah tidak jahat? Tidak ada permusuhan pribadi. Tentu saja aku sendiri tidak membenci seorang Un Serdadu Mongol atas dasar perasaan pribadi karena mengapa aku membenci seorang yang sama sekali Pakku kenal? Tentu saja andai kata mereka tadi itu bukan Serdadu-Serdadu Mongol, aku tak akan sudi mengganggu mereka. Akan tetapi di dalam perang, mereka itu adalah musuh-musuh kita. Musuh rakyat yang harus dibasmi habis. Kalau tidak kita membunuh mereka, tentulah mereka yang akan membunuh kita. Seorang anak sekecil bengsan yang belum pernah mendengar mengenai politik negara dan kebangsaan, mana bisa mengerti akan hal ini? Apalagi yang pernah dia pelajari hanyalah tentang perikemanusiaan dan tentang filsafat-filsafat hidup yang pada umumnya mencela kekerasan dan tidak membenarkan tentang bunuh-membunuh. Betapapun juga, semangat Tan Hock saat bercerita membangkitkan rasa suka yang besar dalam hati bengsan, apalagi setelah raksasa muda itu menjelaskan tentang penjajahan dan kesengsaraan rakyat karena diperas oleh kaum penjajah, yaitu bangsa Mongol. Sungguh mengemaskan bila kita pikirkan, demikian antara lain Tan Hock menceritakan, bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang memiliki rakyat banyak sekali. Sebaliknya bangsa Mongol adalah bangsa perantau yang tidak memiliki tempat tinggal yang tertentu, juga rakyatnya hanya sedikit. Akan tetapi bagaimana bisa bangsa kita malah dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mongol? Padahal kalau rakyat kita semua bangkit dan melakukan perlawanan, setiap orang Mongol sedikitnya akan berhadapan dengan 30 orang bangsa kita. Kenapa tidak semua rakyat mau bangkit melakukan perlawanan tanya bengsan, mulai terbuka matanya dan dia pun merasa heran akan kenyataan ini. Tan Hock menarik napas panjang. Sayang di antara bangsa kita banyak yang mudah dan rela dipermainkan, masih banyak orang yang mabuk akan kesenangan diri sendiri tanpa mempedulikan keadaan rakyat jelata yang sengsara. Orang-orang kita yang pandai malah banyak yang menjadi kaki tangan Mongol, malah banyak pengkhianat-pengkhianat seperti ini sengaja memusuhi peklian Pai untuk membantu pemerintah penjajah. Perbuatan keji dan tidak tahu malu ini dilakukan hanya karena mengejar kesenangan duniawi untuk diri pribadi belaka. Mereka tidak malu menjual bangsa sendiri kepada penjajah. Benar-benar sikap yang memuakan. Tan Hock lalu menceritakan pada Beng San tentang orang-orang dan golongan-golongan yang sengaja digunakan oleh pementah Mongol untuk menentang kaum pemerontak. Di antara mereka ini, yang paling menjemukan adalah kaum Golian Kau. Ketuanya adalah Kim Tau Tian Li. Dia itulah yang sudah membunuh guruku dan aku bersumpah demi tanah air dan keadilan, pada suatu hari aku pasti akan dapat membunuh siluman betina yang cabul itu teringat akan perbuatan Kim Tau Tian Li dahulu yaitu setelah membunuh gurunya, lalu hendak membunuhnya pula, dia menjadi merah mukanya dan kebenciannya mendalam. Aku telah mengumpulkan banyak keterangan tentang gergolian kau, juga tentang semua perbuatan Kim Tau Tian Li yang tak tahu malu. Perempuan cabul itu memang sengaja digunakan oleh pemerintah Mongol untuk melawan Pet Lian Pai. Dia benar-benar liai dan jahat sekali, licin bagai belut dan banyak siasanya. Mendengar namanya, Kim Tau Tian Li, bidadari kepala emas, tentulah dia seorang wanita yang baik. Sebutannya Tian Li, bidadari, bagaimana bisa jahat? Pula, seorang wanita saja, apa dayanya terhadap pek Lian Pai yang begitu banyak mempunyai anggota yang terdiri dari orang-orang gagah perkasa? Tan Lok tersenyum pahit. Sebetulnya itu hanyalah nama yang dipilihnya sendiri, bagiku dia lebih patut disebut iblis betina daripada bidadari. Tidak dapat dibantah bahwa dia memang cantik jelita. Kim Tau Tian Li adalah murid tunggal dari Hek Hwe Akwibo yang terkenal jahat dan kejam. Ah, kau sudah mendengar namanya? Sudah, sudah, jawab Beng San yang tentu saja sudah mengenal baik nenek itu. Meski Kim Tau Tian Li adalah seorang wanita, jangan kau kira bahwa dia tak berdaya terhadap pek Lian Pai. Dia licik, dan selain jumlah anggota anggota ke Lian kau cukup banyak, juga di setiap tempat dia dibantu oleh para pembesar karena ia memiliki tanda kekuasaan dari kaisar sendiri. Sepak terjangnya sangat licin dan curang. Baru-baru ini dia berusaha keras untuk merusak nama baik pek Lian Pai dengan perbuatan-perbuatan jahat yang dia sengaja lakukan sambil meninggalkan tanda-tanda pek Lian Pai. Tentu saja perbuatannya ini dimaksudkan untuk merusak nama pek Lian Pai, agar pek Lian Pai dijauhi oleh rakyat dan bahkan dia sengaja hendak mengadu doma pek Lian Pai dengan partai-partai besar lain. Pendeknya, segala usaha tak tahu malu dia jalankan untuk melemahkan perjuangan menentang pemerintah Mongol. Malah aku sudah mendapat keterangan dari penyelidik pek Lian Pai bahwa dia sudah berhasil dalam usahanya mengacau hubungan baik antara Kun Lun Pai dan Hoa San Pai. Beng San sangat kaget. Dia juga pernah mendengar tentang partai-partai besar di dunia perselatan dari Lotong Soli, malah sekarang pun dia membawa surat Lotong Soli untuk ketua Hoa San Pai. Kenapa pula dia mengganggu Hoa San Pai dan Kun Lun Pai? Sekarang ini di seluruh negeri, para orang gagah bangkit semangatnya untuk melawan penjajah dan banyak yang menggabungkan diri dengan pek Lian Pai. Untuk mencegah hal inilah maka Kim Tau Tian Li berusaha merusak hubungan antara partai-partai besar supaya bertengkar sendiri, terutama sekali agar mereka memusuhi pek Lian Pai. Sayang sekali, seorang pendekar muda dari Kun Lun Pai sudah kena dipikat olehnya, dijatuhkan oleh kecantikannya. Tan Ho yang sudah mendengar dari para penyelidik pek Lian Pai, bahkan sudah melihat dengan metu kepala sendiri betapa penolongnya, yaitu Kwe E Sin, terpikat oleh kecantikan Kim Tau Tian Li, lalu menceritakan apa yang dia ketahui. Betapa Kim Tau Tian Li dengan bantuan orang-orangnya menyamar sebagai orang-orang pek Lian Pai, kemudian melakukan pelbagai kejahatan, diantaranya membunuh Minta, Ayah Lim Sian Hwa Atunangan Kwe E Sin. Tentu saja maksudnya untuk mengadu domba antara Ho A San Pai dan Kun Lun Pai, dia menutup ceritanya, malah bukan itu saja maksudnya. Ia pun hendak mengadu dombakan kedua partai besar itu dengan pek Lian Pai. Pernah dia melakukan penyerangan kepada dua saudara, bun, murid-murid Kun Lun Pai dengan menyamar sebagai orang-orang dari pek Lian Pai? Beng San tertarik sekali. Alangkah kejam dan jahatnya wanita itu. Karena itulah aku dan teman-teman selalu memasang mata mencarinya. Awas dia kalau terjatuh ke dalam tangan pek Lian Pai. Karena berjalan sambil bercakap-cakap, tidak terasa lagi mereka sudah sampai di lareng Ho A San. Tentu lalu menyuruh anak itu melanjutkan perjalanannya. Kau terus saja mengikuti jalan kecil ini, dan di dekat puncak sana itulah bangunan dari Ho A San Pai. Mulai dari sini tidak akan ada yang berani mengganggu mu lagi. Aku harus kembali kepada teman-temanku. Adik Beng San, selamat berpisah dan mudah-mudahan kelak kita akan bertemu kembali. Beng San memberi hormat. Tantu aku, siapa tahu kelak aku pun akan dapat membantu perjuanganmu. Mereka berpisah dan dengan cerita-cerita Tan Ho masih terbayang dalam benaknya, Beng San mendaki puncak Ho A San. Akan tetapi segera bayangan ini lenyap ketika dia melihat pemandangan alam yang amat indah dari puncak Ho A San itu. Hawa udara pun amat segarnya. Dia menghirup hawa sebanyaknya dan merasa bahwa dia akan betah tinggal di daerah ini. Sudah amat lama kita meninggalkan Kua Hong, gadis cilik putera tunggal Kua Tin Siong, bocah mungil yang lincah gembira itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kua Hong diantar oleh Klai Atong menuju ke Ho A San Pai menyusul ayahnya. Biarpun usia Klai Atong sudah sebaya dengan kuatin Siong, kurang lebih 40 tahun, namun orang ini memang tidak normal jiwanya, dan wataknya kadang-kadang atau seringkali seperti seorang kanak-kanak sebaya Kua Hong. Oleh karena wataknya inilah maka Kua Hong merasa amat senang melakukan perjalanan bersama seorang teman yang cocok dan baik lagi lucu. Di samping ini, juga kelihayan Klai Atong merupakan jaminan bagi keselamatannya. Seperti juga di partai-partai persilatan besar seperti Kunlun Pai, Gobi Pai, Siaulim Pai dan lain-lain, juga puncak Ho A San Pai ini merupakan pusat Ho A San Pai yang ditinggali oleh banyak anak murid Ho A San Pai. Mereka adalah tosu-tosu yang selain mempelajari ilmu silat sekedarnya, juga terutama sekali mempelajari ilmu kebatinan yang diturunkan oleh Nabi Lo Chu. Di bawah bimbingan Lian Bu To Jin ketua Ho A San Pai, para tosu ini rata-rata memiliki kesabaran besar dan bisa menjaga nama baik Ho A San Pai sebagai orang-orang beribadat. Kedatangan Kua Hong menghirangkan para tosu yang menjaga di luar. Mereka ini tentu saja sudah mengenal baik putri tunggal Kuat In Sung yang sering mengajak anaknya mengunjungi Ho A San. Akan tetapi para tosu ini pun terheran-heran melihat orang yang datang bersama Kua Hong, seorang laki-laki tinggi besar berusia 40 tahun akan tetapi cengar-cengir dan ikut berlari-larian di samping Kua Hong yang seorang anak kecil. Supek, wa guru, sekalian. Aku datang menyusul ayah. Di mana ayah dan bibi guru datang-datang Kua Hong berteriak-teriak kepada para tosu itu. Tiga orang tua menghampiri Kua Hong sambil tersenyum, ayahmu dan bibi gurumu tidak berada di sini, belum kembali. Lebih baik segera pergi menghadap kakek gurumu, Hong Hong. Para tosu itu biasa memanggil Kua Hong dengan sebutan Hong Hong dan mereka amat menyayang bocah yang mungil dan selalu gembira ini. Memang, di antara para cucu murid Lian Buto Jin, hanya Kua Hong yang paling sering berdiam di puncak itu karena dia amat dimenja oleh ayahnya dan sering diajak ikut pergi mengembara bersama ayahnya. Kua Hong berlari sambil tertawa-tawa hendak memasuki bangunan besar berbentuk kelenteng untuk menghadap sukongnya, kakek gurunya. Enci Hong, jangan tinggalkan aku. Aku ikut Klai Atong juga lari mengejar. Hong Hong, kenapa kau bawa-bawa orang tolol ini? Eh, haha, orang gila, jangan kurang ajar kau. Tidak boleh masuk tiga orang tosu itu tentu saja hendak melarang Klai Atong yang senatnya saja hendak memasuki kelenteng itu. Mereka melangkah maju menghadang dan membentangkan kedua lengan menghalanginya. Aku mau ikut Enci Hong, melihat-lihat kelenteng Kua Yatong membantah dan lari terus. Tiga orang tosu itu menggerakkan tangan untuk memegangnya. Kua Yatong bergerak aneh dan, tahu-tahu dia telah dapat menyelingap masuk, lolos dari tangkapan tiga orang tosu itu. Tentu saja tiga orang tosu ini saling pandang dengan mulut melongong. Mereka tidak dapat mengikuti gerakan Kua Yatong, tidak tahu bagaimana orang itu dapat meluputkan diri dari cengkeraman tiga orang dan tahu-tahu sudah menyelonong masuk. Dari heran mereka menjadi malu dan marah. Otak miring, perlahan jalan. Kau tidak boleh masuk bentak mereka sambil lari mengejar. Sekarang mereka mengambil keputusan untuk tidak bersikap lemah lagi, dan kalau perlu orang gila itu harus dipukul. Akan tetapi ketika mereka maju untuk mencengkeram dan memukul, tanpa menoleh Kua Yatong menggerakkan kedua lengannya ke arah belakang. Sekaligus dia menangkis tangan tiga orang tosu itu dan, tiga orang tosu itu terjengkang dan roboh. Hal ini terlihat oleh beberapa orang tosu lain. Mereka menjadi marah dan bersama tiga orang tosu pertama yang sudah bangun lagi, sekarang ada tujuh orang tosu mengejar Kua Yatong dengan marah-marah. Baru tosu-tosu ini serentak berhenti mengejar ketika mendengar suara halus dari dalam kelenteng. Jangan ganggu dia. Biarkan Kua Yatong masuk ke dalam. Itulah suara Lian Bu Tojin Ketua Hoa San Pai. Tentu saja para tosu itu sama sekali tidak berani membantah, apalagi sesudah mendengar bahwa orang tua yang seperti berotak miring itu adalah Kua Yatong, seorang kengol yang namanya sudah pernah mereka dengar sebagai seorang yang berilmu tinggi akan tetapi yang berotak berbagaikan bocah. Mereka hanya menjelenggelengkan kepala sambil menghela nafas ketika Kua Yatong yang mendengar suara Lian Bu Tojin itu kini menoleh kepada mereka, menyeringai dan meleletkan hidah seperti seorang anak nakal mengejek anak-anak lain. Satu-satunya orang yang agak ditakuti Kua Hong adalah Lian Bu Tojin. Kakek gurunya ini orangnya sabar sekali, bicaranya halus dan tidak pernah bersikap galak. Akan tetapi bagi Kua Hong, pandang matu kakek gurunya itu amat tajam dan langsung menjenguk isi hati orang, kadang-kadang berkilat dan membuat hatinya mengkerep. Maka sekarang ia berlutut dengan hormat di depan kakek gurunya yang duduk bersilah di atas lantai bercilam kasur tipis. Kua Yatong yang memasuki ruangan itu sambil celingukan dan peringas-peringis, setelah melihat kakek yang berjenggot panjang itu, segera pula turut menjatuhkan diri berlutut di sebelah Kua Hong. Lian Bu Tojin mengelus elus jenggotnya yang panjang, tubuhnya yang tinggi dan kurus itu duduk bersilah tegak, tongkat bambunya yang membuat namanya amat terkenal itu terletak di sebelah kirinya. Bibirnya tersenyum dan dia mengangguk-angguk senang. Bagus, Hang-Hang, kau sudah datang. Eh, haha, Kua Yatong, terima kasih atas jerih payahmu mengantar dia ke sini. Bagaimana dengan gurumu? Kua Yatong mengangkat mukanya memandang. Suhu, entah di mana sekarang. Teocu mohon toti yang suka mintakan maaf kepada Suhu kalau kelak Suhu marah dan menghajar Teocu. Tidak mestinya Teocu sampai kehoasan. Dengan sabar Lian Bu Tojin mengangguk-angguk. Tentu saja, kau tidak perlu khawatir. Gurumu Giam Kong Hwasio tak akan marah apabila dia tahu bahwa kau mengantar cucu muridku ke sini. Kalau kau kembali dan bertemu padanya, harapkah sampaikan salamku kepadanya. Kua Yatong hanya mengangguk-angguk. Kua Hong ingin sekali bertanya tentang ayahnya kepada kakek gurunya itu, akan tetapi di depan kakek itu, entah mengapa, mulutnya sukar sekali dibuka. Tetapi kakek yang sudah kenyang makan asam garam penghidupan itu, sekali pandang saja telah dapat menduga apa yang dipikirkan Kua Hong. Hang-hang, ayahmu bersama kedua Suslok dan Sukoumu pergi turun gunung. Kurasa tidak lama lagi, dalam beberapa hari ini mereka akan datang. Di belakang sana ada tiga orang saudara-saudaramu, anak-anak dari kedua Suslokmu. Kau pergilah ke sana dan bermain dengan mereka. Wajah Kua Hong tiba-tiba berseri gembira. Enci Bwee di situ. Ketika kakek itu mengangguk, Kua Hong lalu bangkit dan lari ke belakang melalui pintu samping. Kua Yatong yang masih berlutut, memandang ke arah larinya Kua Hong, kemudian ia berkata. Totiang, perkenankan Teocu bermain-main di sini selama beberapa hari dengan Enci Hong. Lian Bu Tojin tersenyum, akan tetapi suaranya tegas ketika berkata. Atong, kau boleh bermain-main dengan anak-anak itu di sini selama tiga hari. Tak boleh lebih dari tiga hari. Suhumu tentu akan menanti-nanti kembalimu. Sambil mengangguk-angguk Kua Yatong lalu berlari gembira mengejar Kua Hong yang pergi menuju ke taman bunga di belakang kelenteng. Setibanya di taman bunga yang luas dan indah itu, Kua Yatong melihat Kua Hong sedang bercakap-cakap gembira dengan tiga orang anak lain, yaitu dua orang anak laki-laki yang tampan dan seorang anak perempuan yang cantik seperti Kua Hong. Biarpun Kua Hong tampak yang paling muda di antara mereka, namun jelas bahwa tiga orang anak-anak lain itu mengagumi dan menghormatnya, terlihat dari kera mereka itu mendengarkan kata-kata Kua Hong yang sedang menyombongkan semua pengalaman dirinya yang hebat-hebat, tentu saja dengan tambahan di sana-sini, agar lebih seram dan menarik. Seperti kita telah ketahui, tiga orang anak itu bukan lain adalah Tio Ki dan Tio Buye, putra-putri Tio Wan Et, dan yang seorang lagi adalah Kui Lok putra Tunggal Kui Teng. Tiga orang anak itu masih berada di Hoasan, mereka menanti orang tua mereka sambil memperdalam ilmu silat di bawah asuhan Lian Buto Jin sendiri. Oleh karena Kua Hong adalah puteri dari orang pertama dari Hoasan Sia Eng, apalagi karena memang Kua Hong lebih sering dan lebih banyak merantau daripada mereka, ditambah lagi sifat yang lincah gembira, membuat tiga orang anak itu amat mengagumi Kua Hong. Tiba-tiba Kui Lok menudingkan telunjuknya ke arah seorang yang berlari-lari memasuki taman. Eh, haha, dari mana datangnya orang gila? Semua anak menoleh dan melihat seorang laki-laki tinggi besar berlari datang sambil tertawa-tawa. Pakaian dia dan sepatu laki-laki tinggi besar ini berkembang-kembang seperti yang biasa dipakai wanita. Tentu saja dia ini adalah Klai Atong yang sangat kegembira melihat taman bunga begitu indah dan di situ terdapat banyak teman bermain pula. Kua Hong tertawa. Dia bukan orang gila. Dia itulah Klai Atong yang baru saja aku ceritakan tadi. Dia lihai bukan main, orangnya lucu dan pandai bermain main. Hi, Klai Atong, kesinilah. Banyak teman di sini. Sambil berloncat-loncatan Klai Atong mempercepat larinya, congklang seperti seekor kuda besar. Wah, Enci Hong. Aku senang di sini, banyak bunga indah. Tosu tua itu sudah memberi izin kepadaku untuk tinggal di sini selama tiga hari. Hore, kita bisa bermain main sepuasnya. Tio Ki dan Kui Lok memandang Klai Atong dengan kening berkerut, sedangkan Tio Buwee memandang orang aneh itu dengan perasaan ngeri dan jijik. Bagaimana mereka bisa bermain main dengan seorang gila seperti ini? Tanpa mempedulikan sikap ketiga orang anak yang lain itu, Kua Hong berkata gembira kepada Kui Atong, Eh, Atong, kau berkenalan dulu dengan teman-teman ini yang semua adalah orang-orang sendiri. Dia lalu menyebut nama ketiga orang anak itu seorang demi seorang. Dengan sepasang matanya yang berputaran, Kui Atong memandang tiga orang anak itu seorang demi seorang. Tio Buwee sampai melangkah mundur setindak saking ngerinya. Masa orang tua bermain main dengan anak-anak Tio Ki mencela sambil memandang tajam kepada Kui Atong. Dia tidak percaya kepada orang tinggi besar ini yang menurut pandangannya tentu bukan orang baik-baik. Benar, Kiko, Kakak Ki. Aku pun tidak sudah bermain main dengan dia. Ih, kakek-kakek mau bermain dengan anak kecil Tio Buwee memperkuat pendapat kakaknya. Akan tetapi Kui Lok mendadak berkata sambil memandang Kua Hong, Kalau adik Hong sudah menjadi temannya, mengapa kita tidak? Kui Atong, aku juga suka bermain main denganmu, sama seperti adik Hong. Tio Buwee menoleh kepada Kui Lok. Sepasang matanya seperti berapi. Biasanya anak ini pendiam, akan tetapi entah mengapa, kini agaknya dia marah sekali kepada Kui Lok. Kau memang selalu lain daripada orang lain. Tidak hanya tangan, juga pikiranmu. Wajah Kui Lok menjadi merah mendengar sindiran inilah maklum bahwa Tio Buwee tadi menyindir tangannya yang kidal. Kua Hong tertawa, sama sekali tidak marah karena temannya decela. Dulu pun aku tidak suka, akan tetapi setelah melihat betapa lihainya Kui Atong, dan betapa dia baik hati dan penurut, aku lalu menjadi suka padanya. Hem, kalian ini bertiga menghadapi tangan kirinya saja tak akan mampu mengalahkannya. Dia lihai sekali, mungkin tidak kalah oleh ayah kalian. Bohong seru Tio Buwee marah. Aku tidak percaya kata Tio Ki penasaran. Kui Lok juga terpukul oleh ucapan kuahang itulah ragu-ragu, mengerutkan kening dan menggeleng-geleng kepala. Ahaha, agaknya tak mungkin, akhirnya dia berkata. Kalian tidak percaya. Kurasa, dua orang ayah kalian maju bersama masih tidak mampu melawan Kui Atong. Kalian tahu, dia pernah menolong ayah dan bibi guru. Hebat sekali. Penjahat-penjahat lihai diakalahkan hanya dengan memutar-mutar tangan kirinya seperti ini. Dengan lincah dan lucu kuahang lalu memutar-mutar tangan kiri beberapa lama sambil menggigit bibir, kemudian sambil berseru, mati tangan kirinya itu mendorong ke depan ke arah batang pohon besar yang tumbuh di situ. Beberapa helai daun pohon gugur dari tangkainya. Ahaha, Enci Hong, kurang tenaga, kurang tenaga. Gerakanmu sudah cukup indah, tapi pukulan itu belum mengandung tenaga. Lihat begini Iho. Kui Atong lalu memutar-mutar tangan kirinya seperti yang dilakukan kuahang barusan, menggerakan tangan itu perlahan ke depan, ke arah pohon yang tadi. Hebat sekali akibatnya. Pohon yang jaraknya antara dua meter dari tempat dia berdiri, tidak kelihatan goyang akan tetapi tiba-tiba semua daunnya rontok dari atas seperti hujan. Ketika semua anak memandang, ternyata bahwa pohon itu tiba-tiba menjadi gundul tak berdaun lagi. Kuahang tersenyum girang dan bangga ketika melihat betapa Tioki, Tioboe, dan Kuilok memandang dengan muka pucat. Bahkan Kuilok melelepkan lidahnya saking heran dan kagumnya. Nah, bukankah dia hebat dan sangat lucu, kalau kalian berbaik kepadanya, kalian juga bisa mempelajari ilmunya, seperti aku. Kelak kita akan menjadi orang-orang yang lebih lihai daripada ayah. Bukankah hebat kata pula kuahang? Heee, siapa bikin rontok semua daun pohon itu? Selaka, pohon itu akan mati. Seruan ini dibarengi munculnya tiga orang tosu dari pintu taman. Ketika tiga orang tosu itu melihat Kuai Atong, mereka makin marah. Mereka ini bukan lain adalah tosu-tosu yang tadi telah direbohkan Kuai Atong. Seorang di antara mereka, yang matanya jeling, melangkah maju dan menudingkan jari telunjuknya ke arah Kuai Atong sambil membentak. Orang gila ini berada di sini? Hang-hang, jangan biarkan dia di sini. Tentu dialah yang merusak pohon itu. Ahaha, celaka, hoa sampai kedatangan iblis gila. Kuahang melihat Kuai Atong cengar-cengir dan mengejek ke arah tiga orang tosu itu dengan mulut dan matu dimainkan. Matanya melotot pelerak-pelerok dan mulutnya kadang-kadang dipencas-penceskan atau lidahnya dikeluarkan dan diulur ke arah ketiga orang tosu itu. Sambil menahan ketawanya melihat kenakalan Kuai Atong, Kuahang cepat berkata, Semwi supek, wa guru bertiga, harap jangan marah. Kuai Atong sudah mendapat perkenan Sukong, kakek guru, untuk bermain-main di sini selama tiga hari. Tiga orang tosu itu cemberut dan bersungut-sungut, orang gila diperbolehkan mengacau taman, merusak bunga dan merusak watak anak-anak. Celaka. Biarlah, pintu, aku, akan berdoa selama tiga hari kepada para dewa agar supaya diadikutu kata tosu bermata jeling sambil mengajak teman-temannya pergi. Setelah menyaksikan ketihayan Kuai Atong tadi, di dalam hati tiga orang anak itu timbul keinginan hendak mempelajari ilmu pukulan tadi. Kuai Atong, kau memang lihai sekali. Ajarkan ilmu pukulan tadi kepada ku kata Kuilok mendekati. Kami pun ingin mempelajarinya, kata Tio Ki dengan sikapnya yang masih angkul. Tio Bwee diam saja akan tetapi diam-diam dia mengambil keputusan bahwa kalau semua orang mempelajari, dia pun tak akan mau ketinggalan. Melihat betapa anak-anak itu semua sekarang suka kepadanya, Kuai Atong menjadi gembira sekali. Memang dia sudah tua, namun jiwanya memang tidak normal, sifatnya seperti kanak-anak yang tentu saja merasa bangga dan suka apabila anak-anak lain kagum kepadanya. Ia tertawa-tawa dan berkata, mau belajar? Boleh, boleh, akan tetapi tidak mudah. Biarlah kita pergunakan pohon-pohon di taman ini sebagai lawan dalam latihan. Lihatlah baik-baik bagaimana kedudukannya kedua kaki, gerakan tangan kiri dan di mana letaknya tangan kanan. Begini. Kuai Atong lalu memberi petunjuk yang diturut oleh tiga orang anak itu. Mula-mula Tio Buwe masih malu-malu, akan tetapi kemudian melihat betapa Kuai Atong juga memberi petunjuk-petunjuk, ia menjadi tertarik dan ikut-ikut juga. Sudah bagus, sudah baik. Kalian cucu-cucu murid Hoasan Pai memang berbakat, kata Kuai Atong senang. Sekarang mari coba memukul pohon-pohon itu. Kalian perhatikan baik-baik. Kuai Atong lalu menghampiri sebatang pohon besar, kemudian dengan sepenuh tenaga dia mendorong dengan gerakan pukulan Jing Tok Chiang. Akan tetapi pada saat itu, dari belakang pohon berkelebat bayangan orang dan di situ telah berdiri Lian Buto Jin, tangan kiri memegang tongkat bambu sedangkan tangan kanannya diluruskan untuk menyambut dorongan tangan kiri Kuai Atong. Atong, jangan merusak pohon, kata Tosu tua itu. Kuai Atong yang beratakan anak-anak itu pada dasarnya bukan dari kalangan baik-baik, maka setiap kali dilawan, dia tentu akan menggunakan kepandainya untuk mencapai kemenangan. Maka begitu dia merasa betapa pukulannya Jing Tok Chiang disambut oleh tangan kakek itu, dia mengerahkan tenaga dan melanjutkan pukulan itu dengan dorongan maut yang penuh hawa Jing Tok Chiang, racun hijau. Kedua tangan itu bertemu dan lengket. Tangan kiri Kuai Atong berubah kehijauan. Akan tetapi Lian Buto Jin hanya berdiri tersenyum sambil memandang tajam lah maklum akan watak seorang seperti Kuai Atong yang tentu tidak jauh dengan watak guru anak tua ini, teman baiknya, Bantok Sim Giam Kong. Dari julukannya saja, Bantok Sim berarti hati selaksa racun. Dapat dibayangkan bagaimana watak guru Kuai Atong. Kuah Hang dan teman-temannya merupakan anak-anak dari para ahli silat Loa San Pai. Sebagai anak-anak yang semenjak kecil kenal akan seluk-beluk persilatan tingkat tinggi, tentu saja mereka tahu apa yang sedang terjadi antara Kuai Atong dan Sukong, kakek guru, mereka, yakni adu kepandain atau lebih tepat adu tenaga dalam. Mereka semua memandang dengan muka berubah dan matl bersinar-sinar. Ada dua menit Kuai Atong dan ketua Hoa San Pai itu berdiri tegak sambil meluruskan tangan. Akhirnya Lian Bu Tojin berkata perlahan. Kuai Atong, kau sudah maju banyak. Begitu ucapan ini habis dikeluarkan, tiba-tiba tubuh Kuai Atong terdorong ke belakang sampai lima langkah tanpa dapat dicegahnya lagi. Mukanya menjadi merah sekali dan tiba-tiba Kuai Atong mengeluarkan anak panahnya yang berwarna hijau. Inilah senjatanya yang ampuh dan hebat. Lian Bu Tojin melihat ini kemudian tertawa. Tentu saja dia tidak bisa menganggap murid temannya ini sebagai musuh atau lawan yang seimbang. Aha, Atong, kau hendak memperlihatkan ilmu silat anak panah? Silakan, silakan, biar kau nanti dapat melapor kepada gurumu bahwa ketua Hoa San Pai meskipun sudah tua tetapi belum lemah benar. Ucapan ini merupakan perkenan bagi Kuai Atong yang tadinya masih ragu-ragu untuk menyerang kakek itu. Mendadak dia berseru keras dan tubuhnya berkelebat ke depan. Sekaligus anak panah di tangannya sudah melakukan serangan susul menyusul sampai delapan kali banyaknya. Anak panah itu berubah menjadi segulung sinar hijau menyambar-nyambar ke arah diri kakek itu. Kuah Hang dan teman-temannya memandang penuh kekhawatiran. Akan tetapi Lian Bu Tojin dengan tenang menggerakkan tongkat bambunya. Terdengar bunyi keras delapan kali ketika anak panah itu selalu terbentur tongkat bambu kemanapun juga digerakkan. Memang ilmu pedang Hoa San Pai luar biasa hebat. Jelas kelihatan oleh Kuah Hang dan teman-temannya bahwa kakek gurunya itu hanya mainkan jurus Tian Mo Poin, payung kilat sapu awan, dari ilmu pedang Hoa San Piam Hoa At. Tapi kera pergerakannya demikian sempurnanya sehingga delapan macam serangan dari Kuai Atong dapat digagalkan. Kemudian terdengar seruan perlahan dari kakek itu. Kuai Atong, sekarang jagalah jurus dari Hoa San ini. Tongkat bambu bergerak perlahan dan anak panah itu terlepas dari tangan Kuai Atong, terlempar ke atas. Akan tetapi Kuai Atong lantas memperlihatkan kelihayanya lah dapat menggulingkan tubuh melepaskan diri dari lingkaran tongkat bambu, kemudian tubuhnya melesat ke atas dan tahu-tahu anak panah itu sudah dipegangnya lagi lah mengeluarkan suara seperti orang menangis. Kemudian, dia lari tunggang langgang dan meninggalkan taman seperti seorang anak kecil nakal melarikan diri karena takut mendapat hukuman. Lian Bu Tojin tertawa, lantas mengerahkan hikang berkata ke arah larinya Kuai Atong, Atong, sampaikan salamku kepada gurumu Giam Kong. Setelah Kuai Atong pergi, kakek ini berubah mukanya. Kini keren dan sungguh-sungguhlah menghadapi Kuah Hong dan teman-temannya, kemudian terdengar kakek ini berkata, suaranya menahan kemarahan. Kuah Hong, bagaimana bunyi larangan ketiga dari Hoa San Pai? Berubah wajah Kuah Hong, agak pucat. Kalau kakek gurunya sudah memanggil namanya dengan penuh, tidak Hong-Hong seperti biasanya, itu bisa diartikan bahwa kakek gurunya benar-benar marah. Setelah menjurah ia pun berkata sambil menundukkan muka, larangan ketiga berbunyi, setiap orang murid Hoa San Pai tidak boleh mempelajari ilmu silat dari luar Hoa San Pai tanpa seizin gurunya. Hem, baik kau masih ingat. Tapi, kenapa kau tadi mempelajari Jing Tok Chiang yang amat keji itu dari Kuai Atong? Suara Toso tua itu kedengarannya makin marah, membuat Kuah Hong kaget dan takut sekalilah memang paling takut kepada kakek gurunya ini. Akan tetapi ia pun merasa heran mengapa orang tua ini marah-marah, padahal biasanya amat sabar. Saya, saya mengaku salah, Sukong. Siap menerima hukuman. Anak perempuan ini menjatuhkan diri berlutut di depan kakek gurunya. Tiga orang anak yang lain melihat ini menjadi ketakutan pula dan mereka pun serta-merta menjatuhkan diri berlutut dan berkata hampir berbareng. Teo Chu juga mengaku salah dan siap menerima hukuman. Melihat cucu-cucu muridnya berlutut siap menerima hukuman dan sikap anak-anak yang penuh ketaatan akan peraturan Hoa San Pai, sikap yang memang sudah terkenal dari murid-murid Hoa San Pai, kemarahan ketua Hoa San Pai ini meredah. Kalian tahu, katanya, suaranya masih keren, apa hukuman bagi murid yang melanggar larangan ketiga itu? Empat orang anak itu mengangguk. Si pelanggar harus membuang ilmu yang dipelajarinya di luar Hoa San Pai, kalau perlu badannya dirusak supaya ilmu itu tidak dapat dipergunakan. Baiknya kalian belum pandai memergunakan Jing Tok Chiang, kalau sudah pandai, pintu, aku, tidak akan segan-segan mematahkan tangan kiri kalian. Jelas tampak betapa empat orang anak itu pucat dan gemetar mendengar ini. Hang Hang, kelancanganmu belajar dari Khoai Atong masih belum seberapa bahaya jika dibandingkan dengan perbuatanmu membujuk saudara-saudara seperguruan untuk turut mempelajarinya pula. Perbuatan itu buruk sekali. Biarpun ia dimarahi, namun Khoa Hang yang cerdik menjadi lega mendengar Kher kakek itu menyebut namanya. Itu berarti bahwa kakek gurunya tidak marah lagi kepadanya. Teo Chu tidak membujuk, Sukong. Mereka memang suka mempelajari setelah melihat Khoai Atong memukul pohon. Betul, Sukong. Teo Chu yang bersalah, ingin belajar, sama sekali tidak dibujuk oleh adik Hang, kata Kui Lok cepat-cepat. Teo Chu juga tidak dibujuk, sambung Tio Ki. Teo Ble'e diam saja, hanya melirik ke arah Kui Lok. Sudahlah, kata kakek itu. Kalian anak-anak harus ingat baik-baik. Sebetulnya bagi aku sendiri yang menjadi ketua Hoa San Pai, belajar ilmu silat dari golongan lain bukanlah hal yang amat buruk. Akan tetapi mengapa diadakan peraturan dan larangan di Hoa San Pai? Bukan lain untuk menjaga dan mencegah anak-anak murid Hoa San Pai menyeleweng mempelajari ilmu yang sesat. Kalau sampai terjadi demikian, apabila sampai ada anak murid Hoa San Pai mempelajari ilmu yang sesat kemudian menyeleweng dan melakukan perbuatan jahat, Bukankah hal itu akan merusak nama baik Hoa San Pai? Sukong, kata Kua Hong yang sekarang sudah timbul keberaniannya. Apakah ilmu silat dari Klai Atong termasuk ilmu sesat? Kakek itu menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya. Sesungguhnya, kalau mau berkata secara jujur, di dunia ini tak ada ilmu yang sesat. Semua ilmu itu baik, tergantung kepada si pemakai ilmu. Ilmu dapat menjadi baik kalau dipergunakan untuk kebajikan. Sebaliknya, biarpun ilmu yang amat bersih, apabila dipergunakan untuk kejahatan, dapat menjadi ilmu yang kotor dan buruk. Empat orang anak itu saling pandang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh sukong mereka. Kakek ini pun agaknya maklum, karena itu sambil tersenyum dia berkata lagi, Biarlah aku jelaskan. Misalnya saja ilmu bun, kesusah seraan, siapa bilang bahwa ilmu membaca dan menulis ini bersifat buruk? Akan tetapi tetap saja baik buruknya tergantung pada pemakai ilmu. Ilmu ini baik apabila dipergunakan untuk membuat sajak-sajak indah, menuliskan ilmu-imu yang tinggi dan sebagainya. Akan tetapi bukankah menjadi ilmu yang sangat buruk dan jahat apabila dipergunakan orang untuk membuat surat-surat fitnah, membuat laporan-laporan palsu, dan lain-lain seperti yang sekarang ini seringkali dilakukan orang? Barulah Kuahang dan teman-temannya mengerti. Memang pada waktu itu, sebagian besar rakyat tidak pandai membaca dan menulis. Sepucuk surat fitnah saja cukup untuk mencabut nyawa seorang yang buta huruf. Apalagi di kota-kota besar dan terutama di kota raja, kepandaian menulis menjadi senjata yang jauh lebih hampuh daripada selaksa pedang dan lebih jahat dan keji daripada ular-ular berbisa. Nah, jelaskah sekarang? Baru ilmu menulis saja sudah begitu jahat, apalagi ilmu silat. Aku tidak mau bilang bahwa ilmu yang diajarkan oleh Klai Atong itu jahat, akan tetapi sifat dari Jing Tok Chi yang amatlah berbahaya. Ilmu pukulan itu tidak ada ampunnya, sekali saja dipergunakan, kalau yang menerima kurang kuat, bisa merenggut nyawa. Kalau tadi aku tak kuat menahan pukulannya, apakah sekarang aku tidak sudah menggelep tak mampus? Hahaha! Kuahang dan teman-temannya bergidik dan baru terbuka mati mereka akan perbedaan ilmu silat Hoa San Pai dan ilmu Jing Tok Chi yang. Dari kata-kata kakek gurunya itu mereka tahu bahwa sebetulnya ilmu silat milik Hoa San Pai tidak usah kalah oleh Jing Tok Chi yang, sungguh pun Jing Tok Chi yang kelihatan luar biasa dan mukjijat. Kalian yang tekun belajar ilmu silat kita sendiri, yang rajin berlatih, kalau ilmu silat kalian sudah mencapai tingkat setaraf dengan tingkat Kuai Atong, kalian takkan kalah olehnya, kakek ini menarik napas panjang dan berkata lagi, perlahan seperti pada diri sendiri, sayangnya, sampai sekarang tidak ada tulang yang cukup baik untuk menjadi ahli waris Hoa San Pai, bahkan yang sebaik Kauai Atong saja tak ada, setelah berkata demikian, dengan muka sedih kakek ini meninggalkan taman. Terbangkit semangat Kuahong, Tio Ki, Tio Buye, dan Kuilok mendengar wajangan-wajangan Lian Bu Tojin tadi. Sejak saat itu, mereka lalu berlatih dengan giat, setiap saat mereka berempat dapat terlihat berlatih silat di dalam taman atau di Lian Bu Tia, ruang berlatih silat, di bawah petunjuk Lian Bu Tojin sendiri. Tentu saja dalam beberapa bulan saja mereka mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Dengan adanya teman-teman berlatih, mereka seakan-akan berlomba untuk melebih temannya dan hal ini pula yang mempercepat kemajuan mereka. Akan tetapi, terjadi keganjilan yang menyolok. Hal ini hanya dapat diketahui oleh Kuahong dan Tio Buye. Anak-anak perempuan tentu saja lebih halus perasaannya dan tahu memberdakan sikap anak laki-laki. Baik Kuahong maupun Tio Buye dapat melihat bahwa selain berlomba dalam latihan, agaknya antara Tio Ki dan Kuilok juga ada lain perlombaan lagi, yaitu berlomba menyenangkan atau merebut perhatian Kuahong. Si gadis cilik yang lincah gembira, bermata bintang dan agak galak itu. Kuahong menghadapi kenyataan ini dengan bangga dan sikapnya menjadi makin manja, tinggi hati, dan agaknya mempermainkan dua orang anak laki-laki itu. Sebaliknya, Tio Buye yang pendiam, hanya sering nampak murung kalau melihat Kuilok bermain-main dengan sikap bermuka-muka di depan Kuahong, mencarikan bunga, membuat mainan dari rumput dan lain-lain. Waktu berlalu cepat. Anak-anak itu ditinggal orang tua mereka di puncak Hoasan Pai sudah ada 4 bulan lebih. Ketika Hoasan Sieng datang ke puncak Hoasan, semua anak-anak itu merasa gembira, akan tetapi ternyata bahwa orang tua mereka itu masih belum mau meninggalkan Hoasan. Kuah Tinsung dan tiga orang adik seperguruannya menceritakan kepada Lian Bu Tojin tentang pertemuan mereka dengan dua orang saudara Bun, malah memberitahukan pula bahwa Kun Lun Sen Heng Teh akan datang ke Hoasan dalam waktu 5 bulan lagi. Lian Bu Tojin renengelus jenggot dan menggeleng kepala. Tidak disangka sama sekali akan terjadi hal yang begini tidak menyenangkan, katanya. Selama puluhan tahun ini, hubunganku dengan Pek Gan Sian Su Ketua Kun Lun Pai adalah hubungan saudara. Malah kami ingin mempererat hubungan dengan menjodohkan murid-murid kami. Siapa tahu malah-malah petaka timbul karena ini. Dengan air mata berlinang Sian Hwa berkata, Ampunkan Teh Ocu Su Hu. Teh Ocu sudah menimbulkan kedukaan dalam hati Su Hu, akan tetapi, apakah daya Teh Ocu? Ayah Teh Ocu dibunuh oleh, oleh, keparat itu. Lian Bu Tojin mengangkat tangannya. Kau tidak salah Sian Hwa, kau tidak salah. Malah Pinto yang sesungguhnya merasa berdosa. Pinto yang menjodohkan kau dengan murid Kun Lun Pai, siapa tahu, kakek itu berulang kali menarik napas panjang. Persoalan ini tentu akan segera dibikin terang setelah Kun Lun Sian Heng Teh tiba di sini lima bulan lagi, Su Hu, Kuat In Suong menghibur. Biarlah lima bulan lagi Teh Ocu bersama datang lagi dan berkumpul di sini untuk menghadapi murid-murid Kun Lun Pai. Kalian pulanglah, akan tetapi anak-anak itu biarkan di sini saja. Bukankah lima bulan lagi kalian datang? Aku ingin melihat sendiri kemajuan mereka, terutama membimbing watak mereka. Tin Suong dan kau, Wanit dan Kui Keng, tentu rela meninggalkan anak-anak kalian di sini untuk lima bulan lagi, bukan? Tentu saja, Su Hu. Malah Teh Ocu mengaturkan banyak terima kasih bahwa Su Hu sendiri berkenan membimbing mereka, jawab tiga orang murid itu serempak. Su Heng sekalian, jangan khawatir, aku berada di sini menemani mereka, kata Sian Hwa. Makin gembira hati mereka, juga Lian Bu Tojin girang sekali mendengar bahwa Sian Hwa yang sudah tidak ada keluarga lagi itu hendak ikut menanti di Hoasan selama lima bulan. Demikianlah, Kuatin Siong, Tio Wanit, dan Kui Keng turun dari Hoasan untuk pulang ke rumah masing-masing sedangkan Sian Hwa tinggal di Hoasan bersama murid-murid keponakannya. Gadis yang sedang menderita tekanan batin ini menghibur hatinya dengan melatih silat kepada keponakan-keponakannya. Sedikit banyak agak terhiburlah hatinya melihat anak-anak yang gembira dan lincah itu. Apalagi terhadap Kuah Hong, Sian Hwa amat menyayangnya.